Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films ya di tempat syuting baru Disini gue sama subuh gue, Audrey yang ada di belakang kamera Di video kali ini gue akan unboxing, apa nih, Drick namanya, Drick? Meja puter-puter Display puter ya, display puter yang pokoknya bisa muter-muter Mungkin yang biasanya ada tuh yang lazy susan tuh yang piring bisa diputer-puter tuh yang manual Nah, kalau yang ini yang elektrik gitu, jadi mesin yang muter Kenapa kita beli yang muter? Karena kita males ya, Drick ya Biar gampang aja Tapi gak memungkinkan juga kita membeli yang manual Dan yang utamanya, Drick, karena harganya mirip-mirip Jadi, yaudah lah, yang gampang aja dulu, yang manual, nanti nyusul ya Oke, ini kita beli seharga berapa? Rp170.000 ya? Rp170.000 Kebetulan itu di China, jadi kita nunggu import ya dari Shopee Kita beli dari China, terus produknya datang Dan sekarang kita mau unboxing ya Kita lihat dari packagingnya dulu, ini sangat sederhana ya Tapi bukan yang glek-glek banget, Drick ya? Ada masih niat itu, masih ada gambarnya Masih ada instruction-nya Petunjuk, tapi gak ada brand-nya Langsung aja kita buka ya Di sini, ini sebenarnya udah di-unboxing, Drick, di rumah lu ya? Iya Karena mau ngecek waktu itu Nah, barangnya itu kayak gini Dan di dalamnya ini sebenarnya ada kabel micro USB ke USB Type A Tapi ketinggalan sama dia ya? Iya Bagus Jadi, kita ada cadangannya ya Bisa di-build quality-nya nih Kurang sebenarnya sih Pas gue nyampe lihat itu kayak Kurang banget, tapi selama 8 works lah dan harganya ini murah juga Jadi, kita gak mempermasalahkan Ini semuanya full plastik Di bagian atasnya ini polos Gak ada apa-apa Di bagian bawahnya itu kayak begini nih Kayak ada kaki-kakinya Dan ada 2 buah baterai yang bisa dijadiin sumber Yang pertama ada baterai AAA di sini Kita perlu 3 biji nih Baterai yang biasa di remote AC atau remote EV Dan di sini ada yang gede itu Baterai 18650 Gak tau sebutannya apa Jadi, kayak baterai VAP lah intinya nih Yang kayak begini Dan di tokonya itu sebenarnya ada 2 warna Warna hitung sama warna putih Tapi kita melihang warna hitung Karena kita jorok ya Jadi, biar tidak cepat kotor Nah, di barangnya sendiri itu Ada 3 tombol utama dan 1 port Dan yang terakhir itu ada indikasi LED ya Yang ada 2 warna Hijau sama merah Oke, langsung aja kita lihat di sini Ada 3 tombol utama Yang pertama R atau L Ini simpelnya adalah Terus ada di boxnya Ada right-left switch to clockwise or counterclockwise Jadi, bisa muter secara jarum jam Atau berlawanan dengan jarum jam Yang kedua itu ada tombol SR Yaitu speed regulation Jadi, kalian bisa ngatur 2R 4R Atau 6R per minute Kayaknya 6 rotation gitu R-nya itu rotation Dan yang terakhir itu ada ASA Angle regulation Jadi, kalian bisa muterin barang di sini 45 derajat 90 derajat 180 derajat Atau full muter 360 derajat Dan di sini lulusannya ada Micro USB Tadi udah gue mention Itu 5V Dan LED indicator Red charging Green fully charged Pokoknya gitulah Untuk menyalakannya di video kali ini Gue pengen nyoba pakai 2 cara Yang pertama Pakai baterai fab dulu Nih Abis itu kita coba pakai adapter listrik Udah ditempel Dan langsung aja kita coba Kita coba Untuk nyalanya Tinggal dipencet aja Salah satunya nanti Muter Untuk bisa ngeliat nih Bisa kalian taruh aja nih Di sini barangnya Ini kayaknya paling lambat ya Drik ya Iya 2R Terus di sini Ini 4R Dan Ini 6R ya Kelihatan muternya lebih cepat Atau mungkin nanti lagi di sini Gunung kuku ya Nah, kelihatan di sini Tadi coba kita LR lagi Akan berputar Berlawanan dengan jarum jam Nah, sekarang kita coba Yang tadi ASA ASA itu 45 derajat dulu Kayaknya 45 derajat dulu deh Tadi 360 Ini 45 derajat ya Segini ya Terus kita coba lagi 90 derajat Ya, benar tadi di sini Terus 180 derajat Nah, muter lagi 180 derajat Dan yang terakhir 360 derajat Untuk cara cepetnya Kalau nggak mau mencet-mencet lain itu Audrey menemukan cara Yaitu Ganggi aja ke LR lagi Nanti akan auto Ke 360 derajat lagi ya Itu salah satu cara Yang ditemukan ya Walaupun tadinya Lo nggak tau kan Mencet tombol 4 kali kan Asal aja Asal aja ya Nah, untuk mematikannya Dari petunjuk Kita cuma menekan Tombol apa aja Selama 3 detik Kalau nggak salah Bener 3 detik Nanti puter-puterannya Akan berhenti Nah, sekarang kita mau coba Pake micro USB Sebenernya sama aja sih Mungkin hasilnya ya Cuma bedanya Ini nggak pake baterai Jadi langsung dicolok ke Sumber listrik utama gitu Tinggal colok ke micro USB-nya Yang ada di sini Sayang banget Ini nggak pake USB type C ya Pasti akan lebih Bagus untuk kedepannya Jadi nggak usah pake micro USB Sekarang kita colok Nah, warnanya hijau Sekarang kita Pencet salah satu tombol Nah, sekarang dipencet Merah Kita tambahin lagi Lebih cepat lagi Muternya Sekarang pake baterai Nah, kelihatan ya Produknya berputar ya Sama kali ya, Dirk Pake baterai di sini Dan langsung colok ke sumber listrik Tempatnya kayak Kayak nggak ada perbedaannya Jadi, gue kira tadinya itu Kalau dicolok listrik Muternya makin kenceng kan Sourcenya makin gede Ternyata Sama ya Ya, kayak pake baterai Oke, segitu aja ya Udah kita tes Nggak usah lah pake baterai triple A Nggak usah lah ya Kayaknya sama aja ya Sama aja sih Dengan videonya ini Dislike Kalau nggak suka Kalau kalian mau komentar Kritik saran Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe ke Kepo Films Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax